Jangan pernah bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan Dan kalian juga jangan bangga hanya bisa menangkap masyarakat biasa yang melakukan kejahatan Wow, Saka Tatal muncul lagi dengan fakta yang menjengangkan Ada kepolisian dari Kota Gerpon dan Kualita Bandung datang ke rumah Dan menanyakan bahwa yang DPU tersebut Dan dikasih tau foto-fotonya dan nama-namanya Presiden Jokowi sudah mengintruksikan polisi untuk menangani kasus PINA ini dengan baik dan transparan Alah bang, itu kan cuma himbauan dari Presiden Ntar polisi juga gak nurutin gimana Terkait dengan kasus PINA Kasus PINA saya sudah minta kepada komponas turun ke lapangan Dan kemarin sudah turun Dan komponas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti Akan melaksanakan gelar perkara Semakin panas, Wakapolri sudah beri titah untuk bebaskan Peggy Setiawan Dan semua narapidana kasus PINA Jirebon Karena salah tangkap Kapolda jabar ketakutan tak berani muncul Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di celan ini Dimana pada kesempatan video kali ini Saya akan mereaksi beberapa buah video Terkait dengan kasus pembunuhan PINA Jirebon Melihat kasus PINA Jirebon ini Tentu segenap publik tanah air Telah mengikutinya di berbagai media sosial Bagaimana viralnya kasus ini Kasus yang terjadi 2016 lalu Tidak habis di tahun itu Namun berkembang hingga saat ini Bahkan sampai dengan saat ini Kurang lebih sudah 8 tahun Masih ditemukan Nofum baru Yang paling tidak akan menyeret Berbagai pihak untuk masuk ke dalam kasus ini Namun dengan ditangkapnya atau ditahannya Peggy Setiawan Yang adalah seorang kuli bangunan Di sini paling tidak Masyarakat memberikan respon atau reaksi yang beragam Terhadap pihak kepolisian Karena bagi masyarakat Mungkin orang yang dianggap sebagai Peggy Setiawan Yang adalah seorang buru bangunan Atau kuli bangunan di Bandung yang ditahan Itu bukan merupakan pelaku dari kejahatan tersebut Oleh karena itu Netizen pun memberikan Penilaian atau pernyataan negatif Terhadap kinerja kepolisian Bahkan para netizen tak tanggung-tanggung Menyemprot pihak kepolisian Dan bahkan meminta Agar Kapolri maupun Kapolda Jawa Barat Untuk mengendurkan diri Jika kasus FINA ini Tidak terungkap sampai ke akar-akarnya Baik sebelum kita masuk ke videonya Sebagaimana biasanya kepada para sahabatku sekalian Yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Dan membunyikan tanda loncengnya Agar setiap video baru kami upload di channel ini Saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu Baik kita langsung saja ke videonya Bagaimana respon atau reaksi dari para netizen Ataupun juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan Atas tindakan yang telah diambil oleh pihak kepolisian Dengan menangkap atau menahan Peggy Setiawan Yang adalah seorang kuli bangunan Mari kita saksikan video selengkapnya Jangan pernah bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan Dan kalian juga jangan bangga Hanya bisa menangkap masyarakat biasa yang melakukan kejahatan Tetapi buktikan kalau kalian juga bisa menangkap Oknum-oknum yang melakukan kejahatan-kejahatan di masyarakat ini Di negara ini Paham kah? Wow Saka Tatal muncul lagi dengan fakta yang mencengangkan Ada kepolisian dari koreta Gepon dan Kolda Bandung Datang ke rumah Dan menanyakan Bahwa yang DPU tersebut Dan dikasih tau foto-fotonya dan nama-namanya Yang ini foto-fotonya Dan sama ya Yang di foto yang didangkapnya sekarang itu beda jauh Ya beda Iya Telinganya tidak bolong Kalau merujuk pada keterangan Saka Tatal yang besar Berarti bisa kita duga kuat Yang ditangkap Polda Jawa Barat Pegi Setiawan yang kemarin itu adalah korban salah tangkap Karena apa? Saka Tatal bilang Sebelum hari penangkapan Pegi Setiawan ada polisi dari Polres Cirebon Dan Polda Jawa Barat mendatangi dia dan menunjukkan DPO atas nama Pegi Setiawan Dan itu sangat berbeda dengan yang ditangkap Polda Jawa Barat kemarin Ya katanya ada piercingnya ada tindiknya Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat kemarin gak ada piercingnya Dan mutanya berbeda Rambutnya pun keriting Sedangkan yang ditangkap Polda Jawa Barat katanya Ya kemarin kita lihat lurus rambutnya Ya kan? Berarti Mana yang bisa kita percaya nih? Polda Jawa Barat apa sih Saka Tatal ini dan pengacaranya? Karena Saka Tatal bilang Ini semua rekayasa Ini semua kecelakaan Ya kan? Dan kemarin mel-mel pun muncul Dan berbanding terbalik lagi keterangannya Dibilang Saka Tatal Dia ngeliat Saka Tatal di TKP Ya kan? Mau apa-apain Fina tuh dia ngeliat ada Saka Tatal Sedangkan Saka Tatal berbeda lagi Aduh Ini saksi-saksi buat bingung ya Yang mana yang bisa kita percaya nih kawan-kawan? Ini PR besar bagi Polda Jabar untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Bahwa memang Pegi Setiawan yang kalian tangkap itu adalah bener-bener Pegi Setiawan Pelaku kasus Financier Bun tahun 2016 yang lalu Kalian fokus pada bukti-bukti ilmiah Hasil investigasi tahun 2016 yang lalu dipadukan dengan hasil investigasi terbaru kalian Jangan memusingkan mengenai saksi-saksi baru yang berpunculan mendadak-mendadak ini semua Karena semua keterangan-keterangan mereka saling bertolak belakang Saling menyerang Jadi bingung mana yang benar-benar yang salah Jadi fokus pada bukti ilmiah Contohnya bukti CCTV Ada tidak? Transpansi coba buka Biar terang nih semua di masyarakat Apalagi contohnya tes DNA Ambil sampel DNA-nya si Pegi Setiawan yang baru ditangkap Dicocokkan dengan DNA yang didapat di FINA tahun 2016 Ada nggak kesamaannya? Atau ada nggak koda jabar Megang hasil digital forensik terhadap HP-HP pelaku yang diamankan tahun 2016 yang lalu Ya Coba lihat, pelajari lagi Ada nggak temuan Yang bisa membuktikan bahwa memang Pegi Setiawan ini bukan korban salah tangkap Dan semua tunjukkan kepada masyarakat agar menjadi tenang-benerang Terima kasih semuanya Presiden Jokowi sudah mengintruksikan polisi untuk menangani kasus FINA ini dengan baik dan transparan Alah bang, itu kan cuma himbawan dari Presiden Entah polisi juga nggak nuruti Gimana? Eh, jangan salah Badan intelijen negara itu komandonya langsung di bawah Presiden Dan Presiden itu adalah panglima tertinggi militer dan kepolisian Dan sudah menjadi rahasia umum Di dunia intelijen itu ada orang-orang yang memang ditugaskan sangat rahasia Saking rahasianya, orang tuanya sendiri, istrinya sendiri nggak tahu Kalau suaminya, anaknya itu adalah seorang intel Itu sudah menjadi rahasia umum Nah, kita juga nggak tahu Kalau ternyata Presiden siapa tahu Menyuruh intelnya itu untuk langsung mengawasi polisi Bahkan si polisi yang sedang menangani kasus FINA ini juga nggak tahu Kalau dia sedang diawasi Makanya polisi kejayaan benar Kalau nggak mau disikap Jangan marah-marah Marahin tuh polisi Berani nggak suruh bapaknya Iki diwawancara Kalian harus denger ini Berhasil menangkap satu orang Terduga tersangka Gue mau nanya Malu nggak kalian polisi TikTok Lihat kombes kalian ngomong terduga tersangka Sejak kapan ada istilah terduga tersangka dalam hukum? Belajar hukum di mana, Pak? Tersangka, terdakwa, terpidana, atau mungkin saksi gitu? Masa gue ajarin sih? Kalian harus denger ini Pak, polisi ini bilang Tidak terencana Hakim bilang terencana dan terkonsep Itu tertulis di berita tahun 2016 oleh Liputan 6 Pak, polisi ini bilang tidak terencana Rasman, tuh Marahin polisi Ngomong di media kok ngaur Jangan marah bapak Itu yang dimarah-marahin Rasman, anda kan praktisi hukum Paham hukum kan? Boleh nggak meminta kepengakuan dengan cara penyiksaan? Jawab tuh Jadi gimana netizen mau percaya? Kalau bapaknya Eki aja nggak mau diwawancarai Polisi 2 tadi aja blunder Jadi rakyat harus percaya sama siapa? Pak Kapolri Tolong jawab Buat bapak Kapolri Bapak Lestius Sigit Purnomo Untuk membuktikan ucapan bapak Bagaimana pak Kalau bapak mengangkat saya sebagai intelmu Intel swasta Biar aku tunjukkan Dimana markas bandar narkoba Karena banyak informasi dari masyarakat Memberikan informasi itu kepada saya Supaya saya viralkan Tapi saya tidak mau Saya sarankan buat mereka itu Supaya dilaporkan kepada kepolisian Tapi apa jawabnya? Yang membekihin polisi pak Yang menjadi bandarnya Mereka itu loh ya pak yang mengatakan Polisi Terus kami masyarakat ini mengadu ke siapa? Kalau memang benar-benar bapak Sungguh-sungguh mau memberantas Sabu-sabu ini Atau markoba ini Jadikan saya intelmu Biar aku usah kasih tau semuanya informasi Ini Bapak Kadib Humas Irjen Pol Sandi Nubroho Tiba-tiba Menunjukkan foto ini Saat acara Di salah satu Stasiun TV swasta ya Di Kompas Menunjukkan foto Pegi Setiawan Kalau tidak akan dijelaskan Maka masyarakat bisa saja Persepsinya Ya Persepsi publik bisa saja Oh Pegi Setiawan ini Banyak perempuannya Ada perempuannya Karena beliau juga tidak menjelaskan Ini foto bagaimana Hanya menjelaskan bahwa Foto inilah Yang memang dicari Kan gitu Pegi Setiawan Kami jelaskan ya Foto ini Foto ini Yang ada pada Kadib Humas Irjen Pol Sandi Nubroho ini Ini foto Diambil Oleh Polisi pada tahun 2016 Jadi kejadian itu Tanggal 27 Agustus 2016 Kasus Pina Heki Tiga hari kemudian Ada polisi yang mendatangi Rumahnya Pegi Setiawan Ibunya Pegi Mengambil motor Dua unit Sujubis Mes dan Jupiter Yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan Kurang lebih satu minggu Ada anggota polisi Ini menurut keterangan ibunya Pegi Ada anggota polisi Yang orang situ juga Namanya Pak Budi Pak Budi itu datang Ke rumahnya Pegi Dan menanyakan kepada ibunya Pegi Manggilnya mbak Mbak Ada fotonya Pegi Tidak Kata ibunya Ada juga itu Di album Di albumnya Ibunya Pegi Album keluarga Nah Kemudian Dipoto Oleh Pak Budi tersebut Oleh anggota polisi tersebut Dipoto Setelah itu Pak Budi tadi Polisi tadi Menanyakan juga KTP Pegi Setiawan Dan Kartu keluarga Pegi Setiawan KTP tidak ada Kata Ibunya Pegi Kalau kartu keluarga Ada Dikasilah kartu keluarga itu Dengan alamat Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Akhirnya Dia Polisi itu Mengambil foto ini Kemudian Membawa foto kopi Kartu keluarga Foto ini Ini foto Waktu hajatan Pernikahan Adiknya Adiknya ibunya Pegi Atau bibinya Pegi Setiawan Yang menikah Adalah Namanya Bibinya Pegi Namanya Ibu Ria Yang menikah Tahun 2013 Bulan Oktober Sebelah sini Ini Bibinya Pegi juga Namanya Melinda Sebelah sini Yang kecil Ini Sepupunya Pegi Adiknya Ibu Namanya Wati Memang ini Pegi Setiawan Jadi bisa kami jelaskan Nah Kemudian Setelah diambil Foto ini Kan tidak ada kabar berita Pegi tidak diperiksa Ujung-ujung Setelah film Pina Rame Pada tanggal 14 Mei 2024 Polda Jawa Barat Mengumumkan DPO Dimana Andi Dandi Dan Pegi Alias Perong Sebagai DPO Menindaklanjuti Putusan pengadilan Atas nama 8 Terpidana itu Tiga DPO Yang dirilis itu Tidak ada fotonya Harusnya Harusnya Kalau memang Sejak awal Yakin Polisi Meyakini Bahwa Pegi Setiawan Ini sebagai pelaku Harusnya pada tanggal 14 Mei 2024 Saat Mengeluarkan Mengumumkan Daftar pencarian orang Harusnya Ditampilkan Fotonya Pegi Setiawan ini Karena polisi Sudah dapat Sejak tahun 2016 Kalau yakin Kenapa tidak ditampilkan Dalam pengumuman DPO itu Terutama Pegi Setiawan Karena di dalam Peraturan Kabar Eskrim Atau perkaba Nomor 3 Tahun 2014 Penetapan DPO itu Selain Mencantumkan Ciri-cirinya Harus lengkap Juga harus Melampirkan Foto Paham tidak Aturan Perkaba Eskrim Sendiri Dilanggar Mengumumkan DPO Tidak 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 Ini apa Artinya Kami menilai Polda Jawa Barat Belum yakin Pelakunya itu PG Setiawan Walaupun Dia sudah Dapat Fotonya Orang Peraturannya Sendiri Dilanggar Bahwa Kalau Mengumumkan DPO Itu Harus Dilampirkan Fotonya Ini Enggak Ini Beresiko Ketika Karifumas Mengatakan Bahwa Andaikan PS Kurang Lebih Andaikan PS Mengajukan Peradilan Itu Hak Mereka Ini Beresiko Kenapa Ketika Disebut Secara eksplisit Bahwa Ini Merupakan Hak Mereka Tapi Kemudian Terkesan Bahwa Polda Jabar Menganggap Remeh Tidak Menghadir Atau Menghambat Realisasinya Hak Itu Lagi-lagi Ada Satu Pasal Dalam Kode Aktif Profesi Polri Yang Berpotensi Terlanggar Dan Pintu Untung Mempersoalkan Tersebut Justru Muncul Dari Pernyataan Kadip Pumas Yang Mengatakan Itu Hak Tapi Dia Tidak Menghormati Haknya Setelah Dilaksamakan Tidak Menghormati Menghambat Apa Yang Misa Kita Tafsirkan Kalau Hari Tidak Hadir Di Polda Jabar Semestinya Ada Satu Minggu Yang Bisa Dimanfaatkan Secara Optimal Tetapi Ketika Kemudian Satu Hari Terpangkas Tanpa Ada Kenjelasan Itu Berarti Seorang Memaksa Pihak Seberang PS Dan Penasar Hukum Plus Hakim Untuk Berpikir Potensial Secara Lebih Tergesa Kenapa Aura Para Polisi Yang Melakukan Perse Konferensi Ini Warnanya Kuning Gelap Semua Saya Kasih Tahu Pemirsa Dimanapun Anda Berada Saat Konferensi Perse Ini Semua Yang Ada Di Depan Kecuali Penter Jemah Dan Yang Di Sebelah Kiri Pegi Itu Auranya Kuningnya Tidak Gelap Penter Jemah Auranya Kuning Yang Samping Kirinya Pegi Kuning Sedikit Gelap Kemudian Yang Samping Kanan Pegi Yang Jenggot Kuning Gelap Sekali Kemudian Yang Kadi Bumas Kuning Gelap Yang Di Reskrimung Kuning Gelap Tapi Yang Paling Gelap Yang Di Sebelah Kanan Pegi Yang Berjenggot Kenapa Itu Aura Warna Kuning Itu Menunjukkan Suatu Keyakinan Suatu Ketegasan Tapi Ketika Auranya Warnanya Kuning Dan Gelap Itu Menunjukkan Sebagai Suatu Ada Rasa Cemas Ada Rasa Ragu Ada Rasa Takut Nah 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 Kalau Kuning Gelap Gelap Sekali Berarti Ada Kebohongan Kemudian Kenapa Polisi Yang Berjenggot Itu Gerak Sana Gerak Sini Matanya Semuanya Mata Polisi Yang Mohon Maaf Itu Semuanya Sayu Karena Mata Adalah Cendela Hati Artinya Dia Menyampaikan Sesuatu Berlawanan Dengan Hatinya Terlepas Apakah Pegi Setiawan Pelaku Atau Tidak Tetapi Para Polisi Yang Menyampaikan Disitu Jelas Dia Ada Keraguan Karena Warna Auranya Tidak Kuning Jadi Kalau Kuning Itu Jelas Tegas Nah Kemudian Gerak Sana Gerak Sini Itu Menunjukkan Sesuatu Sebagai Suatu Rasa Gelisah Rasa Cemas Rasa Takut Rasa Bersalah Nah Itu Tadi Adalah Analisa Berdasarkan Aura Nah Terserah Anda Percaya Tidak Saya Yakin Netizen Mempunyai Persepsi Tersendiri Atas Wajah Wajah Daripada Pak Polisi Yang Mengenalkan Pegi Setiawan Sebagai Otak Atau Dalam Lagu Penghundan Sampai Jumpa Wow Keren Bang Pak Kapolri Anak Buahnya Jajarannya Jangan Diingatkan Jangan Enggak Kalau Salah Dihukum Kalau Salah Dihukum Bukan Diingatkan Udah Bobro Pak Udah Bobro Udah Bobro Pak Udah Merata Pak Di seluruh Indonesia Pak Anak Anak Buah Bapak Itu Udah Banyak Yang Bobrok Tingkah Lakunya Itu Udah Bobrok Jangan Diingatkan Pak Kalau Cuma Diingatkan Pak Ibarat Anak Kita Yang Suka Mecahin Gelas Di rumah Diingatkan Gak Cukup Pak Minimal Kupingnya Merah Pak Disentil Pak Itu Anak Kecil Tapi Kalau Seseorang Yang Disumpah Untuk Berbakti Kepada Negara Untuk Menjadi Orang Yang Baik Mengayomi Menegakkan Keadilan Tapi Jadi Dia Pelaku Kejahatan Gak Cukup Diingatkan Pak Dibuang Dibuang Pak Sampah Itu Dibuang Pak Bukan Disindahkan Bukan Dimutasi Sampah Itu Dibuang Ditanam Atau Dibakar Itu Sampah Jadi Orang Orang Yang Nakal Di Institusi Bapak Itu Sampah Gak Perlu Diingatkan Buktinya Pak Itu Ada Pelaku Pembunuhan Berencana Kok Malah Batal Hukuman Mati Pak Yang Dibunuhnya Institusinya Sendiri Pak Harusnya Hukumannya Dua Kali Lipat Pak Dua Kali Mati Pak Atau Tiga Kali Mati Pak Iya kan Pak Kan Beda Itu Pak Kejahatan Yang Dilakukan Orang Sipil Sama Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pendegak Hukum Kan Beda Hukumannya Pak Harusnya Dua Kali Lipat Kan Orang Yang Mengerti Hukum Lalu Melanggar Hukum Menegak Hukum Tapi Malah Menjadi Yang Melanggar Hukum Kan Hukumannya Harusnya Lebih Berat Pak Ini Melapor Kita Nanti Ke Anggota Anggota Bapak Dicekin Kemarin Ada Bintang Dua Ngomong Di podcast Bintang Satu Ngomong Di podcast Kalau ada Masalah Lapor Ke Saya Bukan Gitu Mainnya Masa Seluruh Indonesia Ke Jakarta Melapor Ke Bapak Itu Kalau Ada Anggotanya Yang Tidak Melayani Dengan Baik Harusnya Bapak Bapak Itu Yang Mengatakan Kepada Semua Anggotanya Di Seluruh Indonesia Kalian Semua Melayani Masyarakat Dengan Baik Kalau Tidak Dibuang Itu Loh Pak Itu Loh Pak Ya Pak Jadi Sosmet Ini Tempat Mengadu Masyarakat Karena Pendegak Hukum Tidak Bisa Dipercaya Lagi Tidak Bisa Pak Dipercayakan Udah Bobrok Saya Ingat Kata-kata Kapolri Kapolri Mengatakan Kalau Menjadi Sahabat Kapolri Kritik Kapolri Yang Pedas Makanya Sekarang Saya Kritik Kapolri Pedas Mana Janjinya Kapolri Kapolri Pernah Mengatakan Kapolri Mengatakan Kalau Busuk Ekor Potong Kepala Sekarang Potong Kepalanya Copot Itu Kapolri Jawa Buktikan Buktikan Mana Maksud Saya Ini Dari Awal Kasus Ini Sudah Tidak Benar Saya Maunya Si Peggy Ini Ditanggu Penahanan Mari Kita Cari Siapa Pembunuh Sebenarnya Saya Tidak Ikhlas Juga Kalau Pembunuh Diberikan Berkeliaran Saya Tidak Ikhlas Saya Membantu Juga Tetapi Jangan Juga Maksud Saya Orang Tidak Bersalah Dikorbankan Itu Sepertinya Polisi CQ Penyidik Akan Tetap Mempertahankan Bahwa Peggy Setiawan Ini Harus Dihukum Dan Lapan Orang Terpidana Lainya Itu Pelaku Pembunuhan Dan Pemerkosaan Terhadap Pindah Dan Terserah Anda Mau Anda Paksakan Itu Mau Segala Macam Mau Anda Hukum Mati Itu Si Peggy Tidak Ada Urusan Sama kami Tetapi Ingat Kalau Sampai Masyarakat Tidak Percaya Dengan Kepolisian CQ Penegakan Hukum Maka Ini Bukan Lagi Sebagai Negara Hukum Negara Kita Bukan Lagi Negara Hukum Tapi Negara Kekuasaan Ingat Mahfuk MD Pernah Berkata Kalau Sudah Terjadi Salah Jalan Atau Disorientasi Akan Terjadi Disteras Atau Kehilangan Kepercayaan Setelah Itu Akan Terjadi Disobedient Atau Pembangkangan Kalau Sudah Masyarakat Melakukan Pembangkangan Ingat Pak Negara Akan Hancur Negara Akan Punah Karena Negara Kita Negara Hukum Jadi Terserah Penyidik Polda Jawa Barat Mau Tetak Harus Menghukum Mati CPG Itu Terserah Tapi Masyarakat Akan Menilai Masyarakat Hari ini Sudah Melihat Ini Mulai Dari A Sampai J Itu Artinya Silahkan Anda Lakukan Apa Yang Menurut Anda Bisa Membuat Anda Puas Silahkan Masyarakat Tidak Tapi Ingat Hari ini Sudah Terbentuk Di pikiran Masyarakat Bahwa PG Setiawan Itu Adalah Orang Yang Dikriminalisasi Orang Yang Dijadikan Sebagai Tumbal Sebagai Pertanggungjawaban Dari Penyidik Untuk Seolah-olah Ada yang Mempertanggungjawabkan Perbuatan Terhadap Pembunuhan Pina dan Eki Maka Oleh karena Itu Kalau Tetapi Ini Akan Dipertahankan Silahkan Pertahankan Tetapi Ingat Kalau Sampai Terjadi Distrust Akan Menimbulkan Disobedient Akan Terjadi Pembangkangan Siapa Yang Dirugikan Yang Dirugikan Adalah Negara 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 Ini Bukan Hanya Negara Negara Ini Adalah Negara Kita Semua Semua Pemilik Apa Unsur Negara Ada Pemerintahan Yang Berdaulat Ada Masyarakat Yang Berdaulat Ada Ulaya Yang Berdaulat Pemerintah Itu Dibentuk Sebagai Pengurus Untuk Mengurus Masyarakat Bukan Untuk Mengurus Kepentingan Kelompoknya Kepentingan Individu Ingat Pesan Saya Jangan Jadikan Kekuasaan Sebagai Alak Rekayasa Yang Bertindak Melakukan Penyidikan Bukanlah Penguasa Tetapi Penegak Hukum Dalam hal Ini Penyidik Terserah 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 Adalah Korban Salah Tangkap Beliau Bahkan Mengatakan Dalam Sebuah Kasus Harus Menunjukkan Bukti Yang Terang Seterang Cahaya Namun Pada Pemukian Awal Tidak Didukung Dengan Scientific Prime Investigation Sehingga Timbul Isu Persepsi Negatif Berdakwa Mengaku Diintimidasi Korban Salah Tangkap Dan Pengapusan Dua DPU Yang Dianggap Tidak Profesional Terkait Dengan Kasus Pina Kasus Pina Saya Sudah Minta Kepada Komponas Turun Kelapangan Dan Kemarin Sudah Turun Dan Komponas Sudah Mendengar Dan Menerima Gelar Perkara Dan Rencananya Tanggal 24 Jumli Nanti Akan Melaksanakan Gelar Perkara Eh Maaf Pak Peradilan Melaksanakan Peradilan Saya Mengharapkan Dan Meminta Supaya Komponas Terus Mengawal Mulai Dari Gelar Sampai Dengan Ke Peradilan Dan Sampai Dengan Pengajuan Ke Pengadilan Dan Saya Yakin Komponas Juga Akan Serius Untuk Melakukan Fungsinya Sebagai Pengawas Kepolisian Dan Lampan Juga Berkas Perkara Sudah Diajukan Ke Kejaksaan Ya 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 Kita Lakukan Koordinasi Ya Dan Nantinya Kalau Saya Yakin Komponas Ini Akan Mencari Yang Terbaik Sampai Nanti Ada Simpang Siur Pengamat Mengatakan Dan Sebagainya Yaitu Nanti Dibuktikan Di dalam Pakta-pakta Dilapa Dalam Proses Hukum Nanti Dan Saya Yakin Ini Komponas Ini Mereka Memiliki Satu Integritas Yang Tinggi Untuk Menjaga Kepolisian Dan Menjaga Kejaksaan Sesuai Dengan Proses Hukum Yang Ada Ya Terang Ajar Kalian Itu Manusia Macam Apa Kalian Kalian Itu Pendagak Hukum Harusnya Sudah Mempersiapkan Diri Dari Beberapa Hari Sebelumnya Karena Sidang Ini Sudah Direncanakan Sudah Di Tanggal 24 Hari Senin Untuk Pra-perakadilan Pegi Setiawan Kok Bisa-bisanya Mangkir Gitu Terus Apa Sebagai Kamil Rakyat Indonesia Ini Memanggakan Punya Polisi Pendagak Hukum Seperti Kalian Bapak Bapak Ini Jangan Mentang-mentang Bapak Ini Atasan Bintang Lima Enak-enakan Duduk Disitu Pak Atur Anak Bapak Yang Bener Kalau Mereka Gak Bisa Keadilan Dan Mereka Gak Bisa Tepat Waktu Gak Bisa Disiplin Gak Bisa Menegakkan Hukum Pecat Saya Pikir Masih Banyak Anak-anak Didik Yang Berresasi Manusia Macam Apa Terus Sebagai Kami Rakyat Indonesia Apa Kami Banggakan Dari Kalian Polisi Polisi Kayak Begitu Gila Ini Manegeri Gila 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 Kepada Bapak Jokowi Dodo Pak Masa Allah Bapak Ini Punya Malung Enggak Si Bapak Prabowo Juga Punya Malung Enggak Tuh Gue Sebagai Pendukung Pendukung Kalian Kok Misalnya Gue Dikecewakan Begitu Masa Polisi Polisi Begitu Masa Dipelihara Dibiarkan Mana Polisi Polisi Gak Disiplin Kecuali Kalau Sidang Ini Diadakan Direncanakan Pagi Tadi Dan Senin Siang Baru Mau Sidang Pances Mangkir Dari Persidangan Kok Bisa Bisanya Gitu Loh Kok Bisa Bisanya Gitu Loh Ya Ilah Ilah Parah Ini Parah Kasian Ya Ribuan Orang Menangis Berteriak Minta Keadilan Di depan Kantor Polisi Ribuan Orang Menunggu Menanti Kepastian Proses Hukumnya Ribuan Orang Berharap Pertolongan Keamanan Saat Mencari Makan Di malam Hari Sampai Subuh Ribuan Orang Berharap Mendapatkan Jawaban Atas Pengaduan Pengaduannya Ribuan Orang Bersedih Kecewa Atas Penjeliman Penjeliman Yang dilakukan Oleh Anggota Anggota Bapak Dan Bapak Menari Bahagia Wajib Setiap Tahapan Pemeriksaan Ataupun Penyidikan Harus Didampingi Oleh Kuasa Hukum Apalagi Kuasanya Sudah Terdaftar Di Polda Jabar Kenapa Polda Jabar Tidak Memberitahukan Atau Mengundang Kami Untuk Mendampingi Pegi Pada Saat Reproduksi Karena Reproduksi Itu Bagian Dari Penyidikan Karena Dalam Pasal 50 Kuhab Dikatakan Bahwa Untuk Di Pasal 54 Itu Dikatakan Bahwa Setiap Tahapan Pemeriksaan Untuk TSK Ataupun Terdakwa Harus Terdakwa Seperti Itu Makanya Kepala Kontruksi Itu Wajib Diberitahu Kenapa Tidak Diberitahu Terdakwa 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 Terdakwa